Halo selamat pagi, shalom bapak ibu saudara saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai bapak ibu saudara saudara sekalian di pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kita pagi hari ini, kita akan melendasi hidup kita dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraya Rehat Pemisi 13 April 2022. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih berkat musuh yang kejadian kami rasakan dalam hidup kami, Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebagai rendasan hidup kami hari ini dan hari ke depan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, mempunyai selanjutnya kesalahan kami dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demang Tuhan, pembacaan kita dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang mimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguruskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada aku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, Ia memusnahkan Ia, yaitu Iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membahaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya Ia menjadi Iblis yang besar, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menerita karena percobaan, maka Ia dapat menemukan mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, didul perlindungan kita hari ini, misi yang meneguhkan. Misi yang meneguhkan. Banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata, bahwa jarak antara kehidupan dan kematian sangat dekat. Kala itu jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin pertanyaan bagi kita semua, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Jemaat Tuhan, Ibrani pasal 2 ayat 10-18 membacaan kita tadi, menaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Yesus menderita untuk melepaskan manusia dari kematian kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib melalui kematiannya, ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus datang sebagai manusia, supaya ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut. Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya, sehingga ia bisa menemukan manusia sebagai samanya, dan sebagai saudaranya, dalam ayat 11-13. Karena itulah Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati perbenaran manusia melawan dosa. Bahkan ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan, yang membedakan Yesus dengan kita adalah Yesus tidak berdosa. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut, dan misi pendamaian antara Allah dengan manusia telah tercapai. Dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termasuk kematian karena korona. Sebab Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, bahkan ada jaminan bagi kita untuk berani menghadapi Allah yang Tuhan Yesus, untuk menyampaikan pergumunan kita, karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, firmanmu hari ini menguatkan kami. Firmanmu mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosakan. dosa yang tidak mungkin kami lawan, dosa yang tidak mungkin kami tebus sendiri dengan kemampuan kami. Dan penebusan itu Tuhan, membuat kami boleh terhindar dari kematian kekal. Semoga firmanmu ini menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bapak dalam surga, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Pimpin kami Tuhan. Jadilah pimpinan dalam hidup kami. Semoga kami boleh menjadi terang, dimana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Kami membawa pergumulan jemaah Tuhan, pergumulan kami semua hari ini dan seterusnya Tuhan. Kuberkatikan dalam pekerjaan kami, kuberkatikan dalam keluarga kami, kuberkatikan dalam pelayanan kami. Pelayanan kami hari ini dan besok dan minggu ini Tuhan, kuberkatikan di semua. Persiapkan jemaah Tuhan dalam menghadapi hari-hari Jumat Agung, Tamis Putih, Sabtu Sunni Tuhan, dan Pasca. Semoga semua boleh kami ikuti dengan penuh penghayatan kepada Tuhan. Hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kampuni semua seluruh sekalian Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaah Tuhan, demikian dan dukungan kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!